selamat menikmati let's play pong pong balong yang artinya adalah mari bermain pong pong balong ada yang tau gak sih pong pong balong itu permainan apa dan dari mana berasanya nanti kita bahas bersama-sama di chapter 7 the contents are first possessive pronoun and the second traditional game from Betawi pong pong balong jadi pada chapter 7 ini kita akan mempelajari 2 materi yang pertama itu possessive pronoun dan yang kedua adalah traditional game from Betawi atau permainan tradisional dari Betawi yang bernama pong pong balong possessive pronoun sama pong pong balong itu seperti apa sih kita lihat bersama-sama yang pertama kita akan membahas tentang possessive pronoun nah mister yakin possessive pronoun ini pasti belum pernah kalian dengar nah sekarang mister akan menjelaskan apa sih possessive pronoun itu nah kalau dari definisinya atau artinya adalah possessive pronoun adalah kata ganti bahasa inggris yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu jadi ketika ada benda atau sesuatu ingin kalian tunjukkan kepemilikannya kepada siapa kalian menggunakan possessive pronoun jadi possessive pronoun itu adalah menunjukkan kepemilikan suatu benda terhadap seseorang nah dalam posisi pronoun itu jumlahnya di dalam bahasa inggris ada tuh 7 yang pertama ada mine terus yang kedua ada yours yang ketiga ada theirs terus keempat ada ours ada his ada hers dan ada his nah sekarang kita bahas nih artinya jadi kan posisi pronoun itu menunjukkan kepemilikan berarti kalau mine dia menunjukkan milik siapa milik sah saya kalau yours milik siapa milikah kamu kalau theirs milik siapa milik mereka terus ada ours ours itu milikah kami terus ada his milik dia laki laki kalau hers milik dia perempuan dan kalau its itu menunjukkan kepemilikan hewan atau kepada benda jadi nanti kalau ketika ingin kalian mengungkapkan ini milik siapa kalian bisa menggunakan posesif pronoun kita ulangi baca barang-barang ya posesif pronounnya kita mulai dari yang pertama mine yours theirs ours his hers hers its sekali lagi my yours theirs ours his hers its nah itu adalah contoh dari posesif pronoun nah sekarang kita akan melihat contohnya dalam bentuk kali kalimat nah contoh yang pertama disini ada gambar hewan apa ada hewan sah sapi nah kita gak tau nih disini hewan sapinya milik siapa kita lihat kalimatnya disini dibilang the cow is mine cow itu sapi mine tadi milik siapa iya betul milik sah saya berarti artinya sapi itu milikku atau milik sah saya kemudian gambar yang kedua ada gambar kucing nah kucing ini kita juga gak tau nih punya siapa nih kucingnya nah sekarang kita lihat kalimatnya the cat is yours the cat dari kucing nah kalau is yours tadi milik siapa yours ya yours itu milik kamu jadi kalau dilengkapin kucing itu milik kamu kita lanjut gambar yang ketiga nah gambar yang ketiga ini adalah gambar cin cincin tapi kita masih belum tau nih cincin ini punya siapa kita lihat kalimatnya disini the ring is hers nah the ring tadi cincin hers itu tadi milik siapa iya betul milik dia perem uang jadi maknanya adalah cincin itu milik dia perem uang selanjutnya nih ini ada gambar tas tasnya tapi kita gak tau nih punya siapa tasnya sekarang kita lihat kalimatnya the bag is his nah bag itu kan berarti tas nah hisnya ini punya siapa his iya punya dia laki laki berarti maknanya adalah tas itu milik dia laki laki nah selanjutnya disini ada gambar beberapa buku nih ada banyak buku tapi kita gak tau nih buku-buku ini punya siapa sekarang kita lihat the books are theirs nah buku-buku itu are theirs theirs tadi milik siapa iya milik mereh mereka jadi maknanya adalah buku-buku itu milik mereka nah itu adalah contoh dari beberapa possessive perongan jadi possessive perongan itu kita pakai kalau kita ingin menunjukkan sesuatu itu punya siapa atau kepemilikan siapa nah selanjutnya kita akan membahas permainan tradisional nih permainan tradisional dari betawi yang namanya adalah pongpong balong nah kita lihat nih disini apa sih pongpong balong itu jadi pongpong balong is basically a simple game that is played by hand while sing together pongpong balong is a traditional betawi children's game or jakarta where children or players sit in circles while being guided by the biggest child optional the way to play is that each player places their hands held or flange on the floor then each player sort their hands one by one vertically until they are stacked like a tower then the leader of the game sings the song pongpong along with foot 3 sekarang kita lihat arti dalam bahasa indonesianya apa sih jadi pongpong balong pada dasarnya adalah permainan sederhana yang dimainkan dengan tangan sambil bernyanyi bersama jadi kita memainkannya dengan tangan tesen di bi pongpong balong adalah permainan anak tradisional betawi atau jakarta dimana anak-anak atau pemain duduk melingkar jadi duduknya nanti melingkar atau mengelilingi dibimbing oleh anak yang paling besar jadi nanti anak yang paling besar itu akan membimbing atau mengatur cara bermainnya adalah masing-masing pemain meletakkan tangan mereka di atas atau di atas lantai jadi tangannya di atas lantai atau di atas saja kemudian masing-masing pemain menyortir atau menumpung jadi nanti tangannya disusun dari paling bawah ke paling atas menumpuk tangan mereka satu per satu secara vertikal hingga bertumpuk seperti menara jadi nanti ditumpuk satu per satu naik ke atas terus sehingga seperti menara karena tinggi kemudian pemimpin permainan menyanyikan lagu pongpong bersama dengan puisi kemudian pemimpin permainannya nanti dipilih dulu nih biasanya sih permainannya dipimpin oleh pemain yang paling besar menyanyikan lagu pongpong bersama dengan puisi tapi kadang juga diacak atau dipilih oleh pemain lainnya nah itu adalah penjelasan tentang permainan tradisional pongpong balong nah jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama ada possessive pronoun atau kata yang menunjukkan kepemilikan dan permainan tradisional pongpong balong semoga penjelasan mister bisa dipahami dan kalian bisa mengerti dan memahami apa sih itu posisi pronoun dan apa sih itu permainan pongpong balong mungkin itu saja yang bisa mister sampaikan tetap semangat tetap jaga kesehatan good luck assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih